Kita lanjutkan diskusi pemirsa, Ustadz Hilmi meskipun sudah meminta maaf dan juga mencabut aturan itu namun dengan alasan keseragaman, Anda sepakat tidak? Indonesia itu beragam bukan seragam, jadi agak aneh kalau kemarin kepala BPIP menyampaikan kenapa dia mengeluarkan aturan yang membatalkan aturannya sendiri. Jadi aturan pertama itu nomor 2 tahun 2022 ada 6 poin, tiba-tiba dia buat aturan nomor 35 tahun 2024 yang menyunat satu poin. Poin keempat penggunaan ciput bagi paskibraka muslimah yang berhijab itu tiba-tiba tidak ada. Artinya ada indikasi pelarangan menggunakan jilbab bagi para paskibraka muslimah. Jadi ini menurut saya caper saja, cari perhatian saja. Untuk apa? Saya juga bingung untuk apa dan untuk siapa juga cari perhatiannya. Satu, ini sudah paskibraka itu sudah lama, tidak ada masalah. Teman-teman yang pakai hijab semua tidak ada masalah. Kenapa sekarang dipermasalahkan dan itu tiba-tiba. Walaupun alasannya katanya itu hanya pada saat pengukuhan dan upacara. Loh jilbab ini tidak bisa buka tutup, kayak arus ke puncak gitu ya. Main buka main tutup ya. Kalau orang sudah pakai hijab, ya harus konsekuensinya pakai hijab terus. Tapi ada yang buka tutup juga, mungkin itu yang ditiru. Jadi alasan-alasan yang disampaikan itu absurd dan ngeles saja. Dan kalau saya mohon maaf ini Mbak Aya ya, kalau kita flashback ke belakang melihat bagaimana kontroversialnya yang besar. Tapi masa BPIP ngeles untuk alasan itu? Nah ya. Ini suatu badan yang tidak main-main loh Ustadz. Betul, namanya Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Tadi saya iseng-iseng posting di Twitter saya, di Instagram saya. Ini BPIP yang mau diganti kepalanya atau mau dibubarkan sekalian? Mbak Tau jawabannya 95% netizen pengen dibubarkan. Alasannya useless dan buang-buang anggaran. 360 sekian miliar, tapi outputnya apa? Kontribusinya apa? Walaupun saya pribadi ya kalau sampai dibubarkan. Ngompor-ngomporin juga nih untuk dibubarkan. Nggak, nggak, nggak. Ya nggak sampai dibubarkan lah. Kalau memang ada kepalanya yang bersalah, kita ganti kepalanya. Gitu kan? Kita masih butuh badan ini, tapi outputnya harus lebih jelas. Kalau kepalanya saja sudah sangat kontroversial sejak sebelum menjadi kepala BPIP. Contoh dulu pernah ketika beliau jadi rektor di UIN ya. Melarang penggunaan cadar bagi muslimah. Yang lagi juga terakhir itu kan yang dibilang agama adalah musuh terbesar Pancasila. Itu kan sangat menyakiti hati umat Islam. Padahal beliau kan lah terbelakang juga seorang yang ngerti agama. Jadi menurut saya sudah lah. Buat apa buat kegaduhan seperti ini? BPIP itu dibiayai negara dengan biaya ratusan miliar untuk mengembalikan ideologi bangsa ini yang mulai agak kurang nih. Anak-anak muda sudah mulai agak jurni panjang. Itu tugasnya itu bukan membuat kontroversi dan kegaduhan. Dan tadi saya baca di postingan seorang paski beraka, Purnah Wirawan ya Pak ya. Purnah Paski Beraka gitu kan ya. Pelatih nasionalnya juga. Itu sampai dia menanyakan kenapa ada pergantian tiba-tiba dari seorang pembawa baki. Kalau tidak salah namanya Maulia Putri. Ya itu beberapa jam sebelum upacara diganti oleh seorang bernama Evelyn gitu ya. Karena alasan mungkin si Maulia itu pakai hijab. Dan itu digantinya baru beberapa jam. Dan dia lebih jauh lagi mengungkapkan dia kebetulan hadir di IKN. Setelah upacara pengibaran sampai penurunan. Itu di tim inti paski beraka tidak ada sama sekali paski beraka yang berhijab. Nah itu kan perlu ditelusuri juga. Khawatiran diskriminasi maksudnya? Iya karena saya mendapat beberapa DM dari teman-teman di seluruh Indonesia yang juga menjadi pelatih paski beraka. Ketika anak-anaknya sudah lolos dari mulai seleksi tingkat kebupatan, kebupaten, provinsi, segala macam. Itu ada intervensi-intervensi untuk mohon maaf. Tidak mengenakan hijab kalau mau lanjut lebih. Intervensi dari siapa? Iya dari mungkin pelatihnya. Termasuk di antara mohon maaf. Kenapa pembawa baki itu tiba-tiba harus diganti. Kenapa ada pelarangan hijab ini? Kalau alasannya, saya tidak mengerti ya hari ini masih ada stigma bahwa orang yang berhijab itu radikal. Salah sekali. Tadi saya setuju dengan Bapak Unik ya. Kita tidak boleh memaksa orang pakai hijab. Dan kita pun tidak boleh memaksa orang untuk membuka hijabnya. Itu urusan kita dengan Allah SWT. Jadi tolong dalam abang-abang Islam, la ikhra hafidin. Agama ini tidak boleh memaksa. Jadi mari sama-sama kita hormatilah. Bineka tunggal ika. Jangan sampai hal-hal yang sepele seperti ini kita ramaikan lagi. Ini sebenarnya sudah selesai. Sudah selesai. Sudah lewat 17. Tapi kan katanya, Ustadz tadi panjang kontroversinya. Ya kalau kita mau ke belakang, kita gali maka tuntutan netizen itu. Tadi kalau yang pertama pengen dibubarkan BPP-nya. Kalau saya lebih cenderung, ganti saja kepalanya. Emang kenapa kepalanya? Ya tadi saya bilang kan mbak ya. Kita lihat ke belakang dia punya kontroversi yang begitu luas. Padahal backgroundnya itu seorang mantan rektor Universitas Islam Negeri. Jadi menurut saya, kalau memang tidak sampai dibubarkan, ya tolong dirombak lah. Begitu. Atau dipikirkan juga kenapa begitu besar anggarannya. Apa ini proyek atau apa saya gak ngerti juga. Tadi kan kata Mas Yurya, kenapa gak dibalikin saja sih ke Kemenpora yang sudah memang ada orang-orang teknis di bawahnya. Ini BPP saya mau nanya ini. Kalau BPP itu kan hanya pembinaan ideologi, itu yang ngerjain teknisnya siapa itu di bawah? Kalau Kemenpora kan sudah punya nih, Kemenpora ya. Sudah punya debutinya, sudah punya strukturnya. Kalau BPP itu gak apa-apa. BPP-nya masih ada, saya setuju Mbak Monik karena kita masih butuh yang melawan terorisme. Tapi apa, pemikir-pemikir saja, tank-tank saja di situ. Cukup. Tapi satu lagi, saya jadi ingat. Kalau soal pembawa baki sudah diatur itu, saya juga ingat jamannya Mbak Monik dulu, pembawa baki itu malah sudah ditentukan sebelum itu dimulai upacaranya. Bahkan pembawa baki itu membuat aturan yang diubah juga waktu itu. Biasanya tinggi pembawanya itu 165, gara-gara pembawa bakinya itu gak terlalu tinggi waktu itu ya. Itu jadi turun ke 160, Mbak Monik masuk. Tapi begitu Mbak Monik, mungkin. Iya. Bisa tidak sih kemudian harus dirubah secara last minute gitu. Pada masa saya, memang aturannya betul 165 cm tinggi untuk perempuan. Laki-laki kalau gak salah 170 minimal. Cuma karena waktu itu saya seangkatan dengan cucu Presiden Soeharto. Nah, mohon maaf, ini teman saya ya, teman baik. Dan saya tidak memenuhi syarat 165, saya hanya 162. Tapi akhirnya lolos karena kita termasuk kita bertiga ada yang di bawah 165 cm. Jadi waktu itu malah aturannya menguntungkan kan? Dilonggarkan. Nah, tapi untuk pada masa saya, untuk keputusan siapa yang membawa baki itu sebetulnya deg-degan. Karena hanya diberitahu paginya. Jadi ada dua tim yang dipilih, tim A, tim B. Dan mereka akan dinilai selama latihan dan baru ditentukan pada paginya. Apakah yang A itu pagi atau yang... Sama ini pura-pura gak tahu aja. Kita dari luar sudah tahu tuh yang bawa baki pasti si itu kok. Enggak, maksudnya ini yang lainnya ya. Yang lainnya maksudnya selama ini memang begitu. Jadi tim A atau tim B. Jadi mereka akan menerima kabar, kamu akan mengibarkan bendera atau kamu yang menurunkan bendera. Jadi mereka harus siap kapan saja mereka bertugas. Nah, apakah kalau sekarang itu ternyata ada unsur yang tadi ya, diskriminasi yang mau bawa bakinya yang gak berhijab. Itu saya tidak tahu. Tetapi setahu saya di PPI itu mereka sangat ketat dalam pelatihan. Karena yang melatih itu tentara. Kalau masalah yang siapa tim yang menurunkan, siapa tim yang menaikkan bendera, memang itu saya tahu diumumkan beberapa jam. Tapi kalau pembawa baki dan sebagainya, itu memang sudah dilatih. Ada yang utama, ada cadangannya setahu saya. Ada utama, ada cadangannya. Ini kemarin itu yang menggantikan bukan cadangannya. Nah, ini yang perlu mungkin juga ditelusuri oleh teman-teman PPI kemarin. Ya, patut dicurigai apalagi karena ada masalah ini. Oke, menarik. Pak Zin, tapi kalau misalnya kita lihat nih ya, Pak Zin, perlu tidak sih kemudian sampai tadi narasi dari Ustadz Hilmi dan juga beberapa followers dari Ustadz Hilmi gitu ya, ini harus dibubarkan di badannya ini? Ya, terima kasih. Saya hormatin dulu Pak Kiai ini. Mohon maaf kalau mungkin saya beda atau salah, tidak ada bermaksud untuk menjatuhkan juga Ustadz di depan. Memang terkadang saya ini di posisi yang apa ya? Posisi tempat hujatan orang. Karena saya ini mau berbicara apa yang semenurut saya benar. Jadi berbeda itu bukan berarti saya itu ingin menyesatkan. Memang kadang-kadang kalau sudah bau beragama ini kadang-kadang suka sering ribut. Dan nanti ujung-ujungnya apa? Dibilang saya sesat, kafir, itu aja. Gini, kita ini harus belajar lah, kalau melihat perbedaan itu jangan terus marah. Saya lihat ini isu agama ini kenceng sekali. Seperti kemarin isu jilbab, akhirnya kemerdekaannya hilang. Saya berhatiin berita di mana-mana jilbab ini apa lagi. Belum lama kita dicekokin oleh pepesan kosong, Mama Gufron masuk lagi, ini lagi. Lah inilah negara erit capek. Erit kemarin saya lihat mah, kesakralan kemerdekaan itu gak ada lagi. Ya karena arturan itu. Cuma karena jilbab. Apa sih seorang jilbab ini kok harus, saya juga ingin meluruskan dalam pandangan Islam. Ini karena apa? Masih menganggap, maaf saya mungkin beda di sini ya, dan berapa banyak ulama yang tidak mengatakan jilbab itu wajib. Karena menganggap jilbab itu wajib, dianggap sesuatu yang melanggar ini menggugat Tuhan. Akhirnya hilang akal sehat kita. Kita mengklaim semua ini gak benar. Kan ini BPIP ini punya tanggung jawab dia. Terhadap ideologi Pancasila. Yang menyatukan negeri ini Pancasila, bukan agama. Kalau agama banyak perbedaan. Sesama Islam aja saling bunuh. Jadi kita jaga nih Pancasila. Dan kenapa sih cuma karena jilbab, kalau boleh saya katakan jilbab itu bukan suatu perintah kewajiban. Kalau mau lihat dari ayatnya. Itu kan hendaklah, itu anjuran. Anjuran itu apa? Andaikan Anda sakit, makanlah yang bergizi. Kalau gak makan tidak berdosa. Jilbab itu kalau saya pahamnya apa? Seperti payung. Kalau mau hujan bawalah payung. Kalau gak hujan gak harus dipaksa orang pakai payung. Tapi kan bagi seseorang yang menggunakan kemudian harus dilepas itu kan suatu hal yang besar. Saya bingung kemana ribut nih. Yang ribut yang membuat ribut siapa? Di pihak anak-anaknya gak ada masalah. Orang tuanya komplain. Orang tuanya di luar. Enggak orang tua dari pas beraka tersebut komplain. Maaf, ini jilbab. Sholat, puasa itu kebutuhan personal. Tidak boleh siapapun intervensi. Hak orangnya. Ini anaknya mau. Kenapa jadi ribut? Dan cuma acara di 17-an. Kita untuk NKRI. Untuk kesamaan. Enggak murtad orang gak pakai jilbab. Di ayatnya itu gak ada tentang jilbab. Apabila Anda menanggar, Anda kafir. Ayatnya malah baik Tuhan. Supaya jangan diganggu. Jadi jilbab itu apa? Kondisional. Bukan sesuatu hal yang harus mutrak dipakai hari-hari. Ini mungkin saya melawan banyak orang. Tapi itu jelas ayatnya. Hendaklah. Bukan perintah kewajiban. Satu lagi di surat An-Nur. Yang dibilang aurat wanita itu apa? Sini sampai dada. Tidak ada mengatakan kepala harus ditutupin kayak Batman. Terus dibilang rambut katanya itu aurat. Tidak ada. Mana ayatnya? Kalau emang rambut itu aurat. Ayat di An-Nur 31 membahas tentang aurat wanita itu apa? Ditutup sampai kepala. Itu cuma dada aja. Nah ini lah. Kerangka berpikir tentang jilbab ini yang perlu diluruskan. Besok-besok kalau ada perbedaan jilbab jangan rame seperti gempa bumi di Indonesia ini. Pak Ziyad. Baik. Baik Mbak Maria. Tadi Mas Ziyad tadi menyampaikan bahwa jilbab itu bukan merupakan kewajiban. Bahwa jilbab itu adalah situasional. Maka ini bertentangan dengan mayoritas jumhur ulama dalam menafsirkan ayat. Kalau kita menuju pada ayat-ayatnya setidaknya saya ingin menyebut saja di ayat Surat Al-Azhab ayat 59 Surat Al-A'rof ayat 26 kemudian Surat An-Nur ayat 31 yang tadi oleh Habib disebutkan melihat pada Surat An-Nur tadi. Di An-Nur itu memang menjelaskan apa itu urutan aurat yang terkait dengan wanita. Yang boleh ditampakkan adalah muka dan telapak tangan. Karena itulah kemudian difahami oleh para mufasir dan ini juga didukung oleh khaddi-khaddis itu adalah itu adalah kemudian menjadi bagian. Soal ada dari kecil dari ulama kemudian mengatakan ini gak wajib itu soal lain. Tapi kita kembali kepada topik kita. Jadi persoalan masalah jilbab yang terkait dengan dengan pasif grapah kemarin itu gak ada kaitannya kemudian gempa, enggak. Biasa-biasa saja. Kita justru ingin meletakkan tatanan bernegara ini. Bahwa kita gak boleh melupakan tentang sejarah yang disebut oleh Bung Karun dengan Jasmira tadi itu. Apa itu? Indonesia itu merdeka apa? Berkat rahmat Allah SWT dan didorong keinginan yang lur maka mereka merdeka. Apa maknanya? Maknanya bahwa negara ini mengakui dan bersandar bahwa ini adalah berkat karunia Allah. Yang kedua, kenapa ini menjadi serius dan menjadi penting? Jangan sampai ada pihak-pihak apalagi ini lembaga negara yang membenturkan antara agama dan negara. Agama dan negara sudah selesai. Selesainya di mana? Disepakatinya oleh anggota BPUBKI. Di sana ada tokoh nasionalis, ada tokoh ulama, dalam hal ini misalkan Kibagosairi Kusumo dan Kaji Wahid Dasim sekedar untuk menyebut dua nama sebagai representasi dari Muhammad dan Nahutulama. Maka kemudian apa? Silah yang pertama, ketuhanan yang maesah. Ketuhanan yang maesah ini adalah bagian pengakuan dari silah-silah Pancasila yang diletakkan pertama bahwa negara ini bersarakan ketuhanan. Maka gak boleh orang-orang bertuhan di sini. Yang kedua apa? Bagian dari mewujudkan membangun ketuhanan, implementasi keyakinan, pelaksanaan keyakinannya itu, maka harus dijamin. Makanya kemudian pasal 29 ayat 1, ayat 2, negara berdasarkan ketuhanan dan kemudian menjamin gitu loh. Dan kemudian tadi Habib nyatakan, ini kan para paski berapa macam, ini nanti akan ada undang-undangnya lagi. Apa? Anak-anak ini adalah usia pelajar, maka ada undang-undang sistem pendidikan nasional. Yang di sana dijelaskan, apa tujuan pendidikan nasional? Membentuk manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak. Bagian dalam konteks untuk menutup jilbabnya ini, sekali lagi jangan difahami jilbab seperti panjang. Ini ciput saja. Maka itu adalah bagian dari satu, mengamalkan sila pertama tadi itu, dua, melaksanakan apa itu undang-undang dasar pasal 29 ayat 1 dan 2 itu, tiga, bagian dari pengamalan dari undang-undang sistem pendidikan nasional. Dan saya berbicara ini juga bukan kemauan saya, saya bersandar kepada kitab Allah juga. Saya juga bersandar kepada hukum Allah. Dan saya ingin menengahkan agama ini pada tempatnya. Jangan jadikan ajang debat-debat yang semua itu apa? Salah pemahaman. Jelas di situ ayatnya supaya tidak diganggu. Ini kebunuhan personal. Andai kan kalau saya langgar, rukinya rugi saya sendiri. Jadi bukan sesuatu hal yang mutrak, kalau ini dilanggar Anda zalim, ada kutukan Tuhan, enggak ada di ayatnya, tapi kenapa kalau masalah jibat yang menolak itu murtad, yang menolak itu kafir. Janganlah. Ini poinnya sebenarnya bukan itu. Satu dulu, kenapa saya mau bilang itu? Kemarin ini justru ribut jilbab ini malah dari luar. Dari pihak panitia, saya bukan mau bilang BIP-IP. Saya cuma ingin mendudukkan masalahnya. Dari dalam enggak ada yang ribut, anaknya enggak ribut. Ini luar ribut. Terus disambut oleh MUI. Cepat gitu loh, MUI keusahaan agama. Memang tugasnya itu. Ternyata lu, ada bahasan itu tidak perlu dilempar keluar. Ada salah satu orang tua pas kibarakan namanya Sofia. Dia komplain juga. Protes maksud saya apa? Saya juga ingin dudukkan MUI itu apa? Jangan suka ngelempar masalah ini keluar. Hanya apa? Jadi api lagi. Rame. Kita tidak melempar masalah. Seperti saya ada mengatakan terus, kenapa enggak hubungan ke BIP? Duduk di situ. Jadi, kenapa hal-hal yang begini cuma ekstrem atribut diramekan? Tapi dalam hal, apa ya, kemanusiaan, itu yang lebih penting, enggak pernah disentuh. Kalau seperti itu, mestinya BIP-IP juga mengurusi hal-hal yang strategis. yang banyak melanggar tentang Pancasila. Tidak hal yang seperti ini, yang sudah established. Di satu pihak kan BIP-IP mengatakan apa? Ini identitas nasional. Kan sudah pakai peci, sudah ketutup rambut. Kalau kita mau katakan rambut mau jilbab gaya-gaya orang Arab, kita menganggap itu tolahur Islam, dan kita sedikit-sedikit mengadopsi dari Arab, kita punya budaya sendiri. Bagaimana sih sebenarnya? Jilbab, bentar dulu. Kita punya jilbab sendiri. Kalau mau adopsi Arab, orang laki juga pakai jilbab di Indonesia. Karena orang Arab pakai jilbab semua yang laki. Jadi ini sudah maksud saya. Ini dipahami supaya untuk apa? Kepentingan NKRI dulu. MUI ini juga bagian dalam rangka menjaga NKRI. Makanya dua tugas utama MUI itu kan. Satu, Khodimul Umat. Pelayan umat. Salah satu dari pelayan umat yang adalah Khimayatul Umat untuk melindungi umat. Salah satunya kontak tadi itu. Yang kedua adalah Sodehulukuma, mitra starkis pemerintah. Ketika ada kebijakan-kebijakan. Satu, bertentangan diantara dengan Pancasila dan Uang Dasar, maka kita punya kewajiban moral untuk meluruskannya. Kita menjadi penyakit. Jangan dilempar keluar gitu loh. Akhirnya ikut apa? Ikut sama buzzer-buzzer ini. Kan mudah dekit langsung dilempar keluar. Buzer siapa ini? Ya maksudnya orang yang ribut jilbab. Kalau Mbak lihat di Facebook semuanya. Sekarang nggak ada ruang yang tidak keluar tuh. Tidak ada. BPP itu punya sifat yang santun, yang enak. Oh, ini suatu lembaga. Datengin aja BIP-IP-nya. Nggak perlu disambut ini nggak bener bubarkan BIP. Ini kan lembaga dibuat sama orang-orang penting untuk ideologi Pancasila. Kalau Pancasila kita nggak mau bela, ya hancurlah negeri ini. Justru disitulah MUI berdiri terdepan dalam konteks atau Pancasila. Maksud saya caranya itu jangan suka melempar masalah di luar. Biar dijelaskan dulu. Silahkan Pak Zet. Jadi nggak ada istilah MUI kemudian melempar. Justru MUI hadir bagaimana melindungi umat, bagaimana menjaga NKRI. Maka kemudian memberikan advice. Makanya salah satunya adalah keputusan tentang konunia, tentang produk undang-undang. Maka kemudian MUI juga memberikan respon. Konteks ini adalah MUI justru ingin mengingatkan jangan bermain-main isu terkait membenturkan antara agama dan negara bahwa ini sudah selesai. Ketika ini dibenturkan, maka ini justru akan meletupkan. Maka MUI punya kewajipan ini harus dirim. Maka kemudian mengingatkan pada BIP itu gitu loh. Mengingatkan pada BIP-IP. Makanya kemudian MUI mengumpulkan kepada seluruh ormas Islam, salah satunya adalah untuk memberikan pemahaman, memberikan penjelasan tentang kota ini. Dan diantara ormas-mas tadi itu kencang-kencang. Maka MUI menyatakan ini bukan lembaganya, tetapi yang perlu dievaluasinya adalah persennya yang terkait dengan pemberi kebijakan itu. Suruh bubarin katanya BIP-IP. Kan MUI bilang suruh bubarin BIP-IP. Sopo. Netizen. Siapa yang barin duit? Ini ada keputusannya, ada tausiah MUI resmi. Jadi Sajib juga tidak boleh mengembar kebencian. Kita disini duduk diskusi. Ya betul. Makanya kita meluruskan tadi itu bahwa MUI telah mengeluarkan menentang tausiah. Tidak ada satu katapun yang resmi. Statement awal tidak ada. Kemudian menyatakan bubaran. Statement awal tidak ada. Statement awal tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau kita melihatnya pada apa yang menjadi keputusan institusi. Statement awal yang pernah diucapan dari Kiai Sapa Hodis Nafis mengatakan bubarkan saja tuh BIP-IP. Kalau tidak bisa mengurusi konteknya, tapi ketika sudah menyangkut ini, maka ulama itu kan selalu yang guru, jangan seharga. Karena begini Bapak-Bapak. Karena MUI pun juga sudah bersetak mengenai hal ini, mengenai berbagai kontroversi dari BIP-IP tidak hanya sekali ya. Nanti dijelaskan oleh Pak Ziyad Usajedah. Sesaat lagi untuk Anda.